Suzuki New Baleno tahun 2021, mobil ini underrated ya, nggak terkenal tapi sebetulnya bisa jadi mobil ini adalah mobil yang kalian butuhkan. Kembali di Prolifo Channel dengan saya Faiz, kita bahas New Baleno Hatchback. Oke, boleh saja di channelnya Motomobi dibahas bahwa Om Mobi sama Om Pitra Eri nggak suka sama mobil ini. Tapi kita perlu tekankan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia kebutuhannya sama dengan mereka berdua, ya nggak? Kita bahas tentang mobil ini, tonton sampai habis. Oke, bicara New Baleno, kita akan bicara sebuah mobil hatchback. Dan mobil hatchback adalah mobil yang diperuntukkan untuk kendaraan komuter. Jadi, persyaratannya adalah mobilnya harus compact, praktis, irit. Nah, irit di sini dalam artian selain konsumsi BBM-nya irit, perawatannya juga harus hemat. Baleno hatchback ini seperti yang teman-teman tahu, ini pakai mesin ke-14B, punyanya R3 lama. 1400 cc, mosin ini terkenal irit, dan spare part-nya juga murah, banyak, gampang. Ya, selain irit, mobil ini juga harus praktis dipakai oleh seluruh anggota keluarga, ya. Jadi, bukan cuma istrinya yang pakai, suaminya juga. Untuk saya yang berprostur 175 cm, saya perlu roda kemudi yang bisa ditarik. Nah, jadi pada saat jok ditarik mundur, tangan saya masih menjangkau dengan baik. Sedangkan kompetitor yang harganya jauh lebih mahal, itu roda kemudi-nya nggak bisa teleskopik. Jangan lupa, Baleno hatchback juga AC-nya sudah auto-climate. Selain itu, ada pemanasnya, ya kan. Buat teman-teman yang tinggal di daerah-daerah yang dingin, suatu saat perlu udara untuk memanaskan mobil, bukan hanya meninginkan mobil. Dan di sini ada pemanasnya. Kamera belakang, nggak ada kamera belakang. Siapa bilang, kamera belakangnya bukan ini, kamera belakangnya di sini. Nih, Baleno hatchback tahun 2021 itu sudah ada kamera belakang, tapi posisinya di sini, bukan di sini. Ya, catat. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir jangan lupa, mobil ini dibanding kompetitornya harganya jauh lebih murah. Nah, jauh lebih murah. Buat bahasa harga, nih kita tanya sama Bang Riki. Bang Riki, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Paes gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Nah, Bang Riki ini dari Suzuki MT Haryono. Suzuki MT Haryono. Sejahtera Buana Trada. Ya, Sejahtera Buana Trada. Kita lagi ngomongin ini nih, Baleno hatchback. Ya, Bang Paes gimana-gimana? Baleno hatchback ini, benar gak harganya lebih murah dibanding kompetitor? Ya, kita ini untuk OTR-nya di manual 250-400. Oke, 250 tuh. Ya, 263 900 Bang Paes. 263 900. Nah, itu belum dipotong diskon ya. Oke, entar OTR-nya dulu nih. OTR-nya aja udah lebih murah sekitar 30-40 juta. Iya, dari kompetitor, betul. Dari kompetitor. Diskonnya juga ada? Ada, Bang Paes, ada. Awal tahun gini ada diskon? Ada, ada. Berapa diskonnya? Nah, kita kalau untuk pemilihan cash itu maksimal di 26. 26 juta Bang Paes. Jadi dari 250 juta itu, masih dipotong lagi. Betul. Berarti sekitar 224 jutaan? Iya, betul. Sekitar segitu Bang Paes. Jauh banget ya? Iya. Iya kan? Betul. 24 jutaan, dikompare sama 290 juta, tipe terendah. Itu selisih sekitar 70 juta. Betul. Itu kalau cash? Kalau kredit? Nah, kalau untuk kredit itu dengan leasing tertentu, itu saya bisa kasih 30 juta Bang Paes. Diskonnya 30 juta? 30 juta, iya. Berarti emang ini hatchback paling murah ya? Paling murah, dijamin 100% paling murah. Di kelasnya. Betul. Ada ini nggak promo, misalkan angsuran, apa, gimana? Kalau untuk promo, kita masih promo untuk PNS dan BUMN. Oke, pegawai PNS. Kita DP 0%, masih bisa. Tanpa DP? Tanpa DP, betul. Tanpa DP. Dan untuk retail biasa sih, DP minimal itu 15% Bang Paes. Jadi sekitar 20 jutaan. Kalau untuk retail biasa ya, untuk karyawan atau usaha, itu minimal DP 20 jutaan. 20 jutaan aja bisa bawa pulang ini? Betul. Bawa pulang mobil ini? Iya. Kalau, apa, service segala macem? Kalau untuk service kita, karena unitnya CBU, Bang Paes, itu kita gratis jasanya aja, sampai dengan 3 tahun, atau 50 ribu kilometer. Gratis jasa 3 tahun? Iya, 3 tahun. Oh, ini untuk Suzuki yang CBU? CBU. Kalau yang R3, misalkan XL7? Nah, kalau untuk R3, XL7, pick up itu kita gratis plus oli. Gratis sama oli-nya? Iya, sama oli, selama 3 tahun juga Bang Paes. Bisa kontak Bang Riki juga kalau betul. Betul, betul. Kemarin juga banyak ya? Banyak. Sama R7, betul. Masih banyak, kita stok 2021, kita masih ready. Kita masih, harga masih PPNBN 100% Bang Paes. Yang masih harga lama. Kita ikuti. XL7, R3, sama pick up itu? Iya, betul. Kita masih ada stoknya, cuman stoknya juga nggak banyak Bang Paes. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, kembali ke Baleno Hatchback. Iya, Bang Paes. Bang Riki kan udah lama di Suzuki nih? Sudah lama banget. Sudah banyak jual Baleno? Sudah banyak. Biasanya cocok buat kalangan apa? Biasanya sih untuk jiwa-jiwa muda ya Bang Paes ya. Untuk bisnismen atau keluarga kecil yang anaknya masih ada dua lah istilahnya ya. Istilahnya itu masih worth it lah Bang Paes. Karena memang operational cost-nya rendah ya? Betul, betul. Dari segi konsumsi bahan bakar juga dia irit. 1 banding 18 Bang Paes. 1 banding 18. Nah, itu kan catat. Terus, spare part. Ini kan mesin sama sama R3 ya? Iya, betul. Kita menggunakan mesin K14B. Mesin R3 generasi lama ya. Jadi untuk spare part jangan khawatir Bang Paes. Kita ready. Dan memang mesinnya juga bundle ya? Betul, betul sekali. K-series ini bundle. Betul. Oke, ada yang disampaikan buat teman-teman yang pengen Baleno Hatchback? Kalau untuk info promo nanti bisa kontak saya aja langsung di 0811-107800. Atau bisa cek Instagram saya itu di riki underscore sujukihsbtmt Bang Paes. Oke, ini amarnya sama IG-nya. Jadi siapa bilang Baleno Hatchback kalah dari kompetitornya? Banyak point plusnya. Ya, betul. Terutama harganya emang jauh ya? Iya. Harganya itu jauh banget dibandingkan kompetitor. Bisa hemat puluhan juta. Betul. Untuk fitur juga lengkap banget Bang Paes. Fiturnya udah lengkap banget dan udah teleskopik. Ya, betul. Buat teman-teman yang punya postur kayak saya gini ya. Pasti jognya mundur. Begitu gak teleskopik, tangannya gak nyampe. Nah, makanya Baleno Hatchback ini cocok banget. Iya. Oke, Bang Riki. Thank you. Ya, Bang Paes. Sama-sama Bang Paes. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa pantengin terus PraLiva Channel. Sama-sama Bang Paes.